Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru dulu, selamat datang di channel Delintua. Channel ini ada untuk kalian para e-cinar agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tahu kapan video-video terbaru Delintua akan diambil. Oh ya, kalian juga bisa lho mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Delintua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Delintua. Sesuai dengan janti saya, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang sistem pengemudian di kapal niaga. Kali ini part 2, part 1 kemarin sudah, kita milih di antara 3 jenis yang kemungkinan masih dipakai atau yang sering dipakai. Kita memilih sistem pengemudian jenis elektrohidraulik duluan. Oke? Iya. Kita mencoba untuk membahas. Kemarin kita sampai ke pembagian tele motor sampai ke mesin kemudi. Sekarang kita ngomong tentang tele motor yang dari sisi transmitter. Transmitter itu adanya di anjingan. Anda lihat di sini ada apa namanya pinion, itu ada roda gigi yang berputar. Roda gigi itu asnya persis di hand wheel, di roda daun anu, di roda kemudi. Jadi, nanti apa namanya, petugas jaga atas perintah mualim jaga, dia yang memutar ke kiri, memutar ke kanan. Putaran ke kiri dan putaran ke kanan dilanjutkan oleh roda gigi penggerak pelunyer. Pelunyer dari selinder bagian A dan selinder bagian B. Tergantung muternya, kalau yang A turun, maka yang B naik. Ini merupakan satu pompa. Dan Anda bayangkan, B dan A itu nantinya berhubungan. Sehingga tidak ada pengisian. Jadi pada saat pelunyer dari sisi A naik, jangan dikira itu kosong, tidak ada yang isi, tapi itu kenaikannya langsung diisi oleh yang keluar dari pemompaan B. Nah, jadi tidak perlu ada satu pengisian di antaranya. Tapi mereka ini, tapi kalau udah bocor, lain-lain lagi. Oke, masing-masing ada indikator tekanannya. Ini transmitter. Fungsinya memberi perintah. Perintahnya bisa dari B, bisa dari A. Sekarang ini kita ngomong perintahnya menuju ke B. Sehingga nanti sisanya lari ke A. Oke, kemana perintah ini diberikan? Sebagaimana kemarin kita ngomong, perintah ini dari transmitter diterima oleh penerima. Receiver. Kalau transmitter tempatnya di anjingan, sementara receiver tempatnya di damar mesin. Perintah yang berupa minyak, tekanan minyak yang penuh, tidak ada selanya, dengan turunnya pelunyar dari silinder B, maka minyak dari silinder B tertekan menuju ke C. Di transmitter itu terdiri dari piston yang tetap, di dalamnya ada lubangnya, sementara silindernya di atas. Nah, ini aneh. Biasanya silinder yang tetap, pistolnya yang bergerak ke senok kemari. Sekarang pistolnya yang diem, pistolnya ada dua, kiri dan kanan, sisi C dan sisi D, di tengah silinder ada dindingnya. Ada dindingnya. tekanan minyak yang ditekan, yang didorong, yang dikompresi oleh roda kemudi melalui punyur di anjingan, dari saluran B, itu langsung ke saluran C, masuk ke receiver. Di dalam piston tadi, saya kita bicarakan, ada lubang, lubang itu adalah isinya minyak, yang masuk dari C ini tadi, yang datangnya dari B, transmitter, itu dorong dinding silinder. Karena kedorong, maka silindernya bergerak. Bergerak. Di sisi lain, minyak yang ada di sebelahnya dinding, dia akan kedorong keluar melalui saluran D, kembali ke A, punyanya transmitter. Jadi, apa namanya, minyak ini tidak hilang, tapi bergerak sesuai dengan gaya yang diterima. Karena minyak bukan tidak bisa dikompresi, tapi langsung segala gaya seberapa besarnya diteruskan. Ya, oke. Sehingga, receiver akan menerima perintah. Perintahnya itu berupa, penggeseran dari silinder yang bergerak, yang disebut moving silinder. pergerakan silinder ini nanti diteruskan oleh satu tuas atau batang, di mana batang inilah nanti yang akan memerintahkan, melanjutkan perintah dari anjungan ke unitnya mesin kemuti. Ya, jadi receiver ini penerima tugas, penerima perintah dari telemode, dari transmitter, yang perintah tugasnya akan dilanjutkan apa adanya ke unit mesin kemuti. Nanti kita lihat bagian manakah yang menerima hasilan tugas yang diberikan oleh telemotor, dari receiver ke mesin kemuti. Oke, demikian sebaliknya. Kalau diputar balik, larinya ke A, maka dari A nanti akan ke D. silinder akan sono. Oke, iya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Telemotor yang berikutnya ini menggambarkan tentang telemotor secara keseluruhan. Kalau tadi kita pisah-pisah, sekarang biar Anda bisa membayangkan. Garis titik-titik itu adalah garis minyak. Ya, minyak yang ditekan dari salah satu silinder sesuai dengan ininya masuk ke pistonnya receiver. Jadi pistonnya dalam hal ini adalah diem. Sementara silindernya yang bergerak ke sana kemari. Bergeraknya karena adanya dorongan gaya minyak yang dihasilkan, diperintahkan oleh anjungan mendorong dinding pemisah silinder. Pemisahan silinder ini penggeseran silinder ini melalui suatu tuas dia akan dihubungkan dengan apa silinder mesin kemudian. mesin kemudian nantinya. Oke. Anda lihat di situ ada tangki. Tugasnya Anda nanti adalah jangan sampai system hidraulik ini untuk telemotor masuk angin. maka di sana dilengkapi dengan cerat-cerat. Setiap saat tugasmu sebagai perwira jaga, sebagai oiler jaga, sebagai petugas jaga, ngeratin. Jangan sampai ada udara di dalam. Kalau berkurang, cepat-cepat diisi penuh. Ya. Sistem. Sampai luber ke tangki. Ya, tangki atas, tangki tinggi. Oke. Kita lanjutkan. Iya. Gaya tadi, gaya tadi yang dihasilkan oleh apa namanya, receiver itu disampaikan ke mana? Disampaikan ke tuas yang di bawah yang ada lambangnya kayak koras itu adalah lambang daun kemudi. Ano lambang bukan daun kemudi, lambang roda kemudi di anjungan. Dia perintahkan receiver, gerakannya receiver, dorong tuas, tuas inilah yang disebut flying rod. Tuas inilah yang disebut hunting rod. hunting level, hunting level dan di saya bahasa indonesia kan terus terang barangkali ada yang gak tahu tuas melayang itu bahasa yang saya bikin saat saya bikin buku pertama kali di Semarang. Ya, sekedar tahu saja. Karena saya bingung ini di bahasa indonesia kenapa saya bikin tuas melayang. ada zaman Pak Teguh, Pak ini, saya masih di Semarang, tahun 85-86 saya bikin buku mengenai mesin kemudi. Tuas melayang, flying rod, hunter lever. Dia ini, kerjaan dia ini akan mendorong tuas yang masuk ke pumpa hidrolik. nanti kita akan ngomong sendiri tentang pumpa hidrolik, cara kerja, dan sifat kerjanya. Nah, setiap pergeraan ini akan menghasilkan pemumpaan di sistem mesin kemudi. Ada beberapa macam modelnya mesin kemudi, salah satunya adalah model REN atau RAM piston. Pergeraan piston oleh adanya tekanan hidrolik dari pumpa berdasarkan penggeseran dari receiver akan menyebabkan kemudi muter dari apa namanya rade posnya rade posnya apa as daun kemudi. Perputaran ini ya perputaran ini disambungkan ke tuas yang supaya tidak getaranya tidak ini semacam shockbacker dia dihubungkan untuk menetralkan kembali posisi hunting level sehingga pada posisi pumpa netral. Sehingga pada saat pumpa muter walaupun muter tapi karena dia apa namanya di tempat netral dia tidak menghasilkan kerja. Sehingga dia tidak mendorong lagi dan berarti permintaan anjungan terpenuhi. Nanti kita akan ngomong tersendiri tentang flying rod dan pumpa. Ya sehingga ini hasil yang noda hitam yang dianol oleh nanti dihubungkan dengan aper untuk ketuas melayang itu sampai ke susunan daun kemudi. Susunan daun kemudi lewat radar posnya dia akan menggerakkan daun kemudi ke kiri atau ke kanan. Nanti kita juga akan ngomong bentuk-bentuk atau jenis-jenis susunan daun kemudi. Sehingga dari obrolan kita ke atas dari bahan omongan kita ke atas tadi untuk membahas masalah mesin kemudi sistem elektrohidrolik kita harus memahami tentang pergeraan jarak jauh telemotor equipment yang terdiri dari transmitter dianjungan dan penerima receiver di kamar kemudi. Kemudian sistem pengaturan berupa tuas melayang atau flying rod atau hunting lever tuas melayang itu bahasa saya Anda boleh lihat boleh tanya siapa yang duluan oke yang ketiga kita harus mempelajari paham betul tentang penggerak pumpa penggerak hidrolik hidrolik pump nanti kita akan saya akan perkenalkan beberapa jenis pumpa hidrolik yang dipakai pada sistem hidrolik tidak hanya di kemudi hidrolik tapi juga ke alat-alat yang menggunakan sistem hidrolik seperti alat-alat apa namanya di atas deck kita mesti mengenal keseluruhan dari mesin kemudi steering gear baik yang sistem piston dan silinder atau ramp system ada ramp system ada yang cuma single ada yang double jadi rampnya 4 kemudian susunan daun kemudi dan lain-lainnya yang akan kita bahas nanti itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini hari berikutnya kita ngomong tentang pumpa pumpa jenis hidrolik khusus untuk mesin kemudi oke sampai jumpa dengan kondisi anda yang tetap sehat juga tetap bahkan lebih pinter salam dari Lilin Tua musik 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 musik